Assalamualaikum Semoga sehat selalu Terhindar Jadi marah banget Bagaimana kalau anda Makan sate Pasti enak kan Makan bebek goreng Suka Adjati kolesterolnya Tadi tetap aja enak Apa makanan yang anda suka Hati-hati Pola hidup kita dan pola makan kita Akan menentukan kesehatan kita Orang yang makan Yang cenderung Bersuhu panas maaf Seperti anjing Akan mempengaruhi Karakter anda Makanya orang yang Makan anjing Biasanya karakternya Beringas Mirip seperti Apa yang dia makan Orang yang suka makan Barang haram yang lainnya Juga akan seperti itu Maka Saran saya Hati-hati kalau anda makan Karena Akan mempengaruhi Darah anda juga Kesehatan anda juga Lebih dari itu Makan Makan Bukan hanya sekedar Mengenyangkan Perut aja Tetapi Disitu ada Keberkahan Maka ketika anda makan Seharusnya Memang ada sesuatu Yang memang perlu anda Perhatikan Contoh Jangan makan Dengan tangan kiri Karena yang makan Tangan kiri Hanya iblis Iblis ikut makan Makan Jangan makan dengan Tangan kiri Biar Tidak memberi kesempatan Kepada iblis Untuk Ikut makan Makanan anda Jangan makan Jangan makan dengan Berdiri Karena dengan makan Sambil berdiri Yang makan sambil berdiri Hanya kuda Menurut ilmu Ilmiah modern Penelitian ilmu ilmiah modern Ternyata Ketika anda makan Dan minum sambil berdiri Akan ada sesuatu Yang bocor Namun Ketika anda duduk Kebocoran tersebut Akan bisa ditahan Sehingga Sebenarnya Ketika kita diperintahkan Makan sambil duduk Itu Ada nilai kesehatan Yang memang Dilogiskan Nah Sehingga Ketika anda makan Sekali lagi Bukan hanya mengenyangkan saja Kalau makan juga Jangan ada sisa Makan Makan Di dalam Makan Di situ ada keberkahan Bisa jadi Yang anda sisakan Itulah yang anda berkahnya Maka anda akan kehilangan berkah Dari Makanan anda Yang Selanjutnya adalah Buah Sebaiknya Sebaiknya memang Makan buah dulu Sebelum makan Berat Atau makan nasi Karena Buah Akan membantu Metabolisme Biar tidak kaget Kalau anda sering Saat di perut Maka Coba Pola makannya diganti Makan Buah dulu Baru makan Nasi Terutama Buah pisang Karena Pisang Punya kalium Dan magnesium Di Bang itu semuanya Ketika anda makan Awali Dengan Doa Kenapa Biar Semuanya Bernilai Ibadah Anda Kenyang Anda Sehat Anda Puas Dapat Keberkahan Dapat Nilai Ibadah Jangan suka Tentunya suka Maka Makanlah Dengan Keberkahan Atas izin Allah Dengan sesuatu yang halal Ingat Walaupun yang anda makan halal Tapi Kalau tidak diberkai Susah kan Jadi Makanlah Yang halal Dan diberkai oleh Allah Dan tipsnya adalah Awali Dengan Doa Semoga bermanfaat Saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh